Intro Halo guys, balik lagi ke channel 1 jam dan ini adalah lanjutan dari persiapan kita build up buat series Road to Glory Green Mod dan sudah selesai polling Liga di Twitter jadi hasilnya adalah cukup jauh sih EFL Icon yang menang jadi kita kembali ke Inggris dan untuk pertama kalinya di FIFA 22 kita bakal main Green Mod di Inggris berarti karena dari awal kita Jerman, Union Berlin terus Italia, Venezia yang terbaru, yang masih jarang sekarang Perancis, Marseille dan kita bakal ke Inggris untuk jadi series Green Mod terakhir terpanjang, terbesar dan hopefully terbaik oke, jadi di video ini gue bakal minta saran dari lu karena ini tidak langsung polling team kita akan ngeliat dulu timnya ada apa-apa aja dan pertimbangan segala macem gue akan nanti coba buat liat dari komen anda dulu jadi maksimal tim yang bisa masuk ke polling alias nominasinya cuma 4 doang terus nanti baru besok gue kasih tau 4 timnya apa aja dan langsung mulai polling di Twitter lagi gitu ya jadi video ini sekali lagi belum ada polling lo kalau misalnya mau kasih nama mau kasih tim dengan alasan yang bisa bikin gue masukin ke 4 nama tersebut silahkan di video ini oke jadi kita mungkin bisa mulai aja langsung dari 2 tim yang punya stadion yang kemungkinan besar bakal masuk ke nominasi buat polling cuma ada 2 doang soalnya di EFLE jadi yang pertama adalah tentu saja anda sudah tahu Sunderland jadi Steading of Light ini autentik resmi ada di FIFA sama seperti di dunia nyata dan Sunderland di Real Life itu berhasil promosi ke EFLE jadi sebenarnya kalau misalnya lo mau tanda putih lebih susah Roto Glory nya ya jangan pilih Sunderland karena apa? karena mereka secara materi pemain secara transfer budget segala macem juga dibilang buruk ya tidak untuk ukuran League One untuk ukuran championship Premier League mungkin buruk tapi untuk ukuran League One tidak karena buktinya mereka di Real Life promosi ke championship gitu ya jadi meskipun melalui playoff ya dan ya Sunderland maksudnya tentu saja lah dengan segala macem sejarahnya mereka main di Premier League dan lain-lain terus rivalitas dengan New Castle United yang mereka dapat duit banyak sekali kan setelah di-takeover dan lain-lain ini bakal bikin jadi seru seriesnya iya tapi iya kalau misalnya emang lo mau lebih ada struggle ya jangan tapi kalau misalnya lo mau bilang bahwa Bang emang waktunya kan juga cuma 4 bulan jadi justru kita butuh tim yang lumayan bagus supaya bisa segera promosi ke Premier League masuk akal juga gitu balik lagi semuanya pilihan dulu oke jadi ini gue di Viva dulu ya ini gue disiapin di Google Chrome ada beberapa website kita bisa lihat situ ya kita bisa lihat kelaseman segala macam lique-one terus satu lagi tim yang punya tentu saja ada serial Netflix-nya gue nggak tau deh Netflix di Indonesia bisa nonton nggak tuh Sunderland til Adai kalau misalnya bisa ya tentu saja saya akan nonton nggak bisa watch along di livestream ya saya bisa disiket sama Netflix tapi ya ntar saya nonton Anda juga nonton kalau memang terpilih Sunderland gitu ya dari kemarin sih banyak banget nih yang di komen ngomong Sunderland tapi kan biasanya kan yang di komen cuma berapa persen nggak sampai 10% dari orang yang total voting gitu loh jadi ya nggak tau suara-suara yang muncul itu bisa aja ternyata cuma sedikit taunya malah lebih banyak tim lain gitu ya jadi Sunderland yang pertama terus tim lain juga ini Sheffield Wednesday juga menurut gue lumayan menarik karena dia kalau nggak salah salah satu tim tertua atau itu Sheffield Wednesday bukan sih? kayaknya iya deh salah satu yang paling tua kan jadi ada sejarah dan lain-lain dia nggak punya stadion autentik tapi kualitas squad tuh lihat 2,5 bintang bahkan di atas Sunderland jadi dari segi timnya materi pemainnya ya lebih bagus gitu loh ini bisa jadi opsi juga sebenarnya menarik juga sih Sheffield United kan baru berapa musim lalu di Premier League kan dan ini sekarang Sheffield Wednesday jadi sesama Sheffield gitu loh terus ada nah ini Porsche mode jadi Porsche mode ini juga punya stadion autentik Fraten Park cuma 2 tim yang punya sering autentik Porsche mode dan juga Sunderland dan ya akan beda aja rasanya gue nggak pernah sama sekali pakai Porsche mode di Green mode dan menurut gue sih menarik setau gue mereka terakhir main di Premier League tuh 2010 atau 2012 ya jadi ya udah 10 tahun mereka nggak naik ke Tofflight dan sama seperti Sunderland ya kita bisa balikin mereka ke Premier League gitu loh memang sebenarnya Road to Glory tuh ya bisa mencakup banyak bisa bener-bener Road to Glory kayak waktu itu apa ya tim Road to Glory kita yang timnya tuh nggak pernah main di Premier League sepanjang sejarah itu Road to Glory tapi untuk tim-tim seperti Porsche Mouth atau Sunderland yang sebenarnya udah pernah main di Tofflight itu juga sebenarnya bisa masuk ke Road to Glory tapi ya mungkin ada sub cabangnya lagi Return to Glory gitu loh karena sebenarnya mereka kembali kan tapi ya tetap aja untuk kembali ke situ kan ada perjalanannya dan memang Road to Glory itu adalah ya perjalanannya yang dinilai gitu loh jadi sebenarnya nggak masalah mau timnya udah pernah main di Premier League atau belum pernah ke Tofflight sama sekali atau gimana sebenarnya nggak masalah gitu loh jadi Porsche Mouth bisa jadi opsi juga terus Oxford United ini kan katanya yang punya ada pemegang sahamnya orang Indonesia segala macam meskipun sebenarnya gue nggak peduli juga sih soal itu sih kayak ya bisa jadi gimmick memang tapi yaudah gitu doang nggak ada apa-apa lagi yang lain dan nanti kita lihat loh pokoknya ntar gue bakal kasih lihat tuh real face-real face juga itu bisa jadi pertimbangan soalnya terus ada juga MK Dones ini setau gue nih tim yang salah satu yang paling banyak real face-nya deh di Eveli Kwan ntar kita akan lihat Lincoln juga lumayan ada beberapa Ipswich sekali lagi kalau misalnya sampai Ipswich yang masuk ke nominasi dan terpilih jadi tim gue nggak masalah tapi Elkan Bagut bahal gue buang kenapa? karena Elkan sudah kita pakai di Rotoglode sebelumnya dan gue selalu bilang gue nggak mau ngulang dua pemain terutama pemain Indonesia pemain pemain lain aja pemain Eropa aja gue nggak mau ulang gue nggak mau beli di dua kerimut berbeda kalau bisa gitu loh karena mereka udah punya cerita sendiri Elkan udah punya cerita sendiri di FGR Pak udah main lima musim udah ratusan episode jadi nggak ada alasan buat gue ngulang dia lagi dan kita ntar bakal bawa pemain Indonesia lain jadi kalau misalnya Ipswich terpilih Elkan bakal gue buang bakal gue transfer ke tim lain nggak bakal gue pakai karena sudah ada cerita sekali lagi ya tapi ya untuk urusan timnya konteks timnya ya kalau misalnya emang Ipswich terpilih ya nggak masalah gitu ya terus ada lagi ya sebenernya kan tim-tim kayak gini bisa calon teratih juga kemana ada beberapa yang bilang lumayan menarik terus Cambridge Burton Albion Bolton Bolton juga pasti ya kan buat lulu yang tahun tahun 2000-an awal kalau nggak salah mereka masih main di Premier League pasti kan yang nonton bola di tahun-tahun masih inget ada Bolton main di Premier League gitu kan jadi mereka juga bisa jadi opsi sayangnya mereka nggak punya stadion autentik ya terus ada Wimbledon bentar Akin Venwa tuh di Wimbledon atau di Wycombe ya sekarang ya saya nggak lupa anjir jadi Akin Venwa itu ini kita bisa bahas nih lu tau sendiri kan dari anjir dari kapan pak dari Rotoglory kapan tau gue mencoba untuk datengin Akin Venwa lu tau Akin Venwa kan tau lah pasti kan pemain terkuat di FIFA ini udah edisi keberapa FIFA dia pemain dengan nilai fisikal paling tinggi harusnya FIFA 22 masih dia nggak bisa mulu kenapa? karena dia musim pertama langsung pensiun jadi udah tua nah di real life setau gue Akin Venwa tuh emang udah pensiun beneran yang artinya di FIFA 23 nanti Akin Venwa akan hilang dari game dia real face BTW jadi tahun ini Rotoglory ini adalah kesempatan terakhir buat kita mainin Akin Venwa di Rotoglory nah pilihannya antara mainin pake timnya Akin Venwa kalau nggak salah Wimbledon atau kita jadiin token token world tour kalau misalnya kita tuker kita bisa transfer Akin Venwa manual sebelum mulai save-annya pindah ke club Rotoglory kita jadi nggak usah takut kalau misalnya kita nggak main pake tim Akin Venwa gitu loh harusnya sih dia masih ready game harusnya tapi ya ini bakal jadi yang terakhir jadi menurut gue tahun ini wajib pak gue akan berusaha keras nanti world tour kalau misalnya ada tokennya gue akan coba buat dapet dapetin pemain dapetin token Akin Venwa supaya kita bisa datangin ke Rotoglory kita meskipun dia semusim langsung pensiun yaudah nggak apa-apa yang penting kita semusim udah coba dia pemain terkuat gitu kan gue penasaran banget pengen coba sih kayaknya jadi itu seinget gue di waktu itu Wimbledon sih anjir kayaknya antara Wimbledon ke Wimbledon atau kebalikannya gue agak-agak lupa soalnya yang gue inget itu pake jersey Wimbledon jersey yang biru ini kan jadi kira-kira itu terus ada Wigan Wigan juga 2,5 bintang lumayan ya terus kayaknya tahun 2000-an juga baru main di Premier League jadi beberapa tim disini emang masih fresh gitu loh beda sama League 2 gitu kan kalau League 2 kan ada beberapa tim justru yang masih fresh promosi dari National League dari kasa kelima kalau misalnya League 1 itu justru banyak yang buang dari Championship yang tentu saja dari Championship buang dari Premier League gitu jadi emang-emang agak beda sekarang konteksnya gitu ya jadi sekarang mungkin kita bisa lihat ke gue mau kasih lihat lo kelasemennya dulu ya jadi ini adalah kelasemen IFL League 1 di musim 2021-2022 udah beres udah selesai jadi di Real Life itu yang promosi ke Championship itu Wigan Athletic juaranya sama Rotterdam United oke terus yang masuk ke playoff jadi posisi 3-6 itu MK Don Sheffield Wednesday Sunderland dan Wickham dan akhirnya Sunderland yang menang playoffnya juara dan promosi nemenin Wigan sama Rotterdam United nah jadi kalau misalnya dari beberapa tim tadi kita sebut yang tidak masuk ke top 6 adalah Oxford United Bolton Portsmouth Ipswich juga ada disitu Charlton juga ada disitu itu beberapa tim yang sering muncul gitu kan jadi tergantung jadi gue gue ngebebasin ke lo terserah lo mau pilih series Rotterglory-nya menjadi series seperti apa apakah series yang dalam tanda kutip akan sedikit lebih mudah gue gak bilang bakal gampang juga ya kualitas main Sunderland juga gak bagus gitu loh dan lo tau sendiri Viva sesusah apa gitu kan jadi apakah lo mau pilih Sunderland yang di Real Life udah promosi kita justru akan dapet pressure lebih gitu loh karena di Real Life promosi semusim pertama nih kalau misalnya kita gagal bikin mereka promosi semusim pertama udah gagal kita udah-udah underachieving kan berarti dibanding pencapaian mereka di Real Life atau lo mau pilih tim-tim seperti Portsmouth dan lain-lain yang mereka tidak masuk ke zona playoff dan di Real Life stay di EFL Iquan jadi itu terserah lo itu bebas oke nah kita sekarang mungkin bisa lihat untuk konteks aja gue mau kasih lihat gak sebelum itu gue kasih lihat hasil pollingnya dulu ya jadi ini jadi dari total 5.675 warga yang ikutan voting 73,4% memilih EFL Iquan jadi jauh sekali dan akhirnya yaudah keputusan bersama seperti gue bilang kemarin apapun hasilnya apapun keputusannya yaitu keputusan bersama jadi EFL Iquan kita-kita akan gas EFL Iquan jadi pokoknya ntar begitu kita polling team akan kayak gini lagi di Twitter jadi lu bisa kalau misalnya lu mau ikutan ya lu bisa sikat aja jadi sekarang gue mau kasih lihat lu real face-nya jadi ini untuk real face-nya ini salah satu yang penting juga salah satu yang krusial juga meskipun emang pada akhirnya kita mungkin akan datangin beberapa pemain yang real face-nya dari klub lain dan ini gue cukup seneng karena apa? karena di EFL Iquan Liga yang kastanya tentunya ya ntar kita bakal main di musim pertama cukup banyak real face artinya misalnya pun kita pakai tim yang real face-nya gak gitu banyak pemain-main yang mukanya muka asli kita bisa beli pemain dari tim lain yang ada di kasta kita dan itu harusnya tidak akan terlalu susah dibanding kita mau coba cari pemain dari misalnya EFL Championship atau bahkan top flight di Spanyol atau di Jerman akan lebih susah karena biasanya pemain-main tersebut susah buat turun kasta kecuali mereka bener-bener gak dimainin masih di bawah 20 tahun dan kita loan gitu loh jadi kita bisa lihat dulu ya ini gue urutin berdasarkan abjad jadi mulai dari Bolton Bolton tuh punya 4 real face Anda bisa lihat sendiri ini kalau misalnya ada tulisan on loan berarti pemainnya lagi dipinjem sama mereka ya ada 4 nama terus Charlton Athletic ada 4 nama juga Jonathan Leco ini pemain yang dulu sempat di aduh Blackpool kalau gak salah kita ya udah lompat Ipswich lumayan banyak ada 5 Anda bisa lihat ini ada Tom Carroll Aluko Dona Sien sama Carl Edwards yang setau gue ini pemain West Brom dulu kalau gak salah ya terus ada Thompson Dominic Thompson dan ini beberapa main muda-muda Thompson masih 20 tahun lihat nih jadi sebenarnya ini sekalian kita scouting dari awal juga gitu loh karena kita bisa ngeliat kan mainin muda mana nih dari tim sebelah kita yang ada di Liga yang punya real face yang bisa kita beli nanti di Road to Glory terus Sunderland Sunderland tuh ada lumayan banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 ada McGidi Danny Bat tapi ini udah tua semua sih Pritchard Patrick Roberts yang statusnya bukan loan dari City gue gak tau deh mereka tuh beneran permanenin gak sih si Patrick Roberts karena setau gue harusnya dia masih masih loan cuman gak tau deh ya Patrick Roberts jadi ada di Sunderland masih 24 tahun Lyndon Gooch ya itu dia Deadwood di Marcella yang kalau misalnya kita gas Sunderland ya dia gak akan jadi Deadwood karena materi pemainnya dan liganya kualitasnya setara sama dia beda sama Marcey kan jadi Lyndon Gooch ya bisa kita manfaatin terus ini ada Nathan Broadhead dia sayangnya cuman loan dan ini yang menarik nih Niall Huggins Huggins dia itu masih 20 tahun tapi sayangnya gak punya gambar 2 dimensi cuman dia real face gitu jadi itu ada beberapa main Sunderland salah tuh yang paling banyak real face-nya terus ada Kro Alexander ada 3 Shrewsbury ada 2 Doncaster ada 4 real face-nya anda bisa liat tuh ini Roshan Williams mantan main MU kan ada Mipo Odubeko anda ingat Winter Series warga Winter Series terus Lincoln ada 5 Britt Cut Tom Hopper Regan Paul tapi ya kalau Regan Paul begini kan udah legend di Blackpool dia kagak kita pake lagi nanti Porsche Moe cuman 2 pak Kieran Freeman sama Louis Thompson terus Rotherham 1 MK Dons nih ya lumayan banyak pak oh MK Dons paling banyak ternyata gila loh biar dari Sunderland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pemain real face pak tapi ini Jamie Cumming Chelsea inget gini dan dia gak alone loh sekarang loh Jamie Cumming tuh permanen kalau kayak gini biasa setelah gue tuh ada beberapa main yang sebenernya mungkin di Real Life tuh lone tapi gak tau di FIFA di Crearmouth tuh dianggepnya jadi kayak pemain permanen dari tim tersebut jadi ya gak tau mesti cek di dunia nyata status mereka kayak gimana gitu kan terus lanjut ke Gillingham ada 1 Dalberg 22 tahun tuh keeper Sheffield Wednesday juga lumayan banyak ada Barry Bannon Mendes Lying Berahino masih main anjir Patterson terus George Byers Bailey Peacock Farrell nah itu dia keeper 24 tahun terus Wigan Athletic ada 4 ada Wilkin ini juga mantan main MU James McClane terus Plymouth Argyle ada Brandon Galloway Jordan Hewton ada 4 Plymouth Argyle nah ini ada beberapa main yang real face tapi gak punya gambar 2 dimensi Pak sayang banget oh Akin Venwa Wickham ternyata bukan Wimbledon Wickham dia sekarang jadi ya itu ada Bawa Akin Venwa 39 tahun masih ada database Viva Wickham ada 4 real face Sam anjing Sam Fox main disini sekarang Suley Kai Kai terus Jason McCarthy ada 4 ya terus Shelton Ham ada 1 nih Jamie Suley 20 tahun Cambridge ada 2 Oxford ada 3 lo bisa liat terus Burton Albion lumayan ada 5 pemain real face lo bisa liat siapa-siapa aja Akin Stan Lee terus Wimbledon Fleetwood nah itu main banyak kan jadi itu pemain-pemain yang real face dan ya bisa kita comot meskipun misalnya nih nanti Porsche mode yang kepilih Porsche mode itu kan tadi cuma 2 real face nya kan ya kita bisa comot dari tim-tim lain yang punya lebih banyak real face jadi gak masalah sama sekali nah ini sekali lagi pokoknya tujuannya video ini adalah ya gue pengen ngenalin ke lu aja liganya karena seperti apa kira-kira tim-timnya kayak gimana dan ngejelasin konteks Roto Glory nya bahwa tidak masalah kita ngebawa tim yang dulu udah penamain Premier League bahkan Sandler pun gak masalah tapi ya sekali lagi tergantung lo mau tingkat kesulitannya sesusah apa gitu ya jadi dan gue gak bilang Sandler akan mudah karena tadi gue bilang bahwa itu justru bakal ngasih pressure ke kita kalau misalnya kita gagal bahwa mereka promosi di musim pertama langsung pak jadi ini pertimbangan ya anda silahkan pikirkan saja gue akan lihat komen dalam waktu 12 jam ke depan karena ya ntar gue mesti langsung record buat video polling tim kan dan gue harus masukin 4 nama yang terakhirnya pokoknya ujung-ujungnya bakal jadi tim yang nanti dipilih gitu loh maksimal cuma 4 soalnya nominasi yang bisa dipolling itu terjadi lagian kalau misalnya terlalu banyak juga ntar bakal kepisah kayak kesebar gitu kan malah ntar ada satu tim yang terlalu banyak orang polling gitu loh jadi ya gue pengennya ya agak-agak berimbang lah gak terlalu jompleng banget gitu loh satu tim meskipun gue tau pasti banyak banget yang main di Sunderland tapi ya ya kalau lu mau agak lebih sedikit tidak mainstream lah gue gak bilang Sunderland mainstream juga sih cuman ya mungkin mainstream karena dari kemarin warga nyebut-nyebut mulu sih tapi ada-ada opsi lain kok kalau lu masih mau main dengan stadion autentik di Road to Glory kita masih punya force mode yang ya ini menurut gue orang lebih banyak tau Sunderland kayaknya ya dibanding force mode jadi ini juga bisa jadi opsi terus ya kalau misalnya kita lihat jersinya ya mereka anjing jersi uainya force mode sih keren banget pak Sunderland ya Sunderland so-so lah ya merek putih sih homenya sih tapi uainya kuning Sheffield Sheffield juga uainya menarik tuh mirip kayak jersi Piemonte gak sih itu anjir terus Wigan Wigan mah biasa ya biru putih Wickham ya ini Akin Venwa FC udah lah Wimbledon keren karena football manager ini anjir sponsornya gila ya bisa begitu ya memang begitu lah game FIFA terus sponsor di ininya pesaingnya respect terus ntar juga kayaknya ada kan yang Milan ya yang oh enggak itu jersi training doang yang di dadanya jersinya e-football kocak banget sih kalau misalnya di game FIFA terus ya mereka terpaksa masukin sponsor dada game pesaingnya e-football di dada e-football game terbaik kapan nih football bang Bolton gak bisa lihat Cambridge sih jersinya keren banget itu liat deh anjir motifnya gila homenya away-nya juga ya jadi kira-kira itu ya pilihannya jadi pokoknya lo langsung komen aja apa menurut lo timnya dan kasih gue alesannya dan kalau misalnya itu cukup untuk meyakinkan gue akan gue langsung masukin ke nominasi sekali lagi bisa aja bisa aja kalau misalnya emang ternyata ini Suzuki nih MK Donuts kalau misalnya emang ternyata ada beberapa tim lain yang lebih menarik dibanding Portsmouth atau Sunderland bisa aja mereka gak masuk meskipun mereka punya stadion autentik bisa aja karena sekali lagi stadion autentik dan stadion generik ada plus minusnya sendiri kita udah bahas kemarin stadion autentik gak bisa kita edit gak bisa kita customize gak bisa kita tambahin kapasitas stadion generik bisa kita atur sesuatu kita tiap musim kita mau bikin gimmick musim pertama ke musim kedua kita tambahin kapasitas 10 ribu kursi kita ganti jaring gawangnya mau bentuknya kayak gimana warnanya apa garis lapangannya pattern dari lapangannya itu bisa semua setiap musim sih kita ganti di awal musim cuman sekali di awal musim kesempatannya setiap musim tapi bisa kita upgrade istilahnya itu yang dari dulu kita mau jadi masing-masing punya plus minus setiap klub punya tujuan misi berbeda dan bakal punya cerita berbeda terpilih MK Don atau terpilih Sunderland itu bakal bener-bener beda total karena setiap klub kan ada tradisinya kita bakal belajar kita bakal coba buat kenalin mereka jadi apapun pilihannya ya I'm down mari kita sikat oke jadi yaudah kayaknya sih mungkin itu aja dari gue ya untuk video ini kalau misalnya emang lu ngerasa ada tim yang bener tadi kayak gue gak terlalu bahas tadi kan gue fokusnya kayak Sunderland Portsmouth segala macem tapi menurutnya sangat-sangat menarik jangan takut untuk ngomong-ngomong aja asal alasan lu jelas jangan bang Ipswich karena ada Elkan nih karena gue udah ngomong gue udah udah jelasin berkali-kali-kali kalau masih ada yang begitu ya dia tidak nonton dia langsung komen atau memang bebal jadi cukup dikasih ini aja tapi kalau misalnya emang ada tim lain kayak misalnya Rotterham atau siapa yang tadi gue gak terlalu sebut gue juga gak tau banyak soal mereka gitu kan jadi lu boleh kasih tau aja oke ya sudah sampai jumpa di video besok berarti karena besok kita akan mulai polling team dari 4 tim yang bakal gue pilih dari komen-komen video ini dari semua tim yang ada di EFL League One dan kita lihat nanti siapa bakal masuk ke situ dan siapa yang pada akhirnya ini pollingnya cepet ya biasa dulu tuh gue kalau misalnya polling team tuh bisa 2 hari 3 hari tapi karena ini jadwal mepet jadi besok pas gue rilis polling teamnya itu bakal cuma 24 jam kayak kemarin polling liga jadi buat lu yang telat nonton ya mohon maaf sudah ditutup pollingnya gitu jadi ya kalau misalnya lu gak mau ketinggalan lu follow Twitter aja karena akan langsung dari situ dan ya memang untuk ikutan polling di Twitter lu mesti bikin account ya itu tujuannya lah gue pindahin di Twitter kalau misalnya di Youtube sebenarnya bisa juga bikin polling tapi terujung-ujungnya bakal yang ikutan polling bukan warga-warga anjing karena di Youtube kalau misalnya gue bikin di dashboard eh di community tab maksud gue itu lewat-lewat ke orang lain yang bukan penonton CJM juga banyak dan itu malah ntar ngerusak jadi gue biarin sengaja bikinnya di Twitter supaya emang gue tau yang main Twitter juga dikit sekarang jadi emang mereka yang bener-bener sampai effort gak punya account sama bikin account demi untuk polling supaya gak ngaco gak ngasal nanti oke jadi untuk video ini gue rasa cukup sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa di live streaming sebentar lagi terima kasih buat anda sudah nonton bye semua terima kasih so are you gonna die dan sampai jumpa di video berikutnya